Oh, itu dulu ya, biru yang di sana ya. Oke, hello, hello, potatoes. Nggak kerasa akhirnya sekarang kita sudah sampai di Bottle Man terakhir kita sebelum pindah ke era DX. Dan Bottle Man kali ini spesial banget karena ini merupakan Bottle Man kolaborasi pertama, Bottle Man, sama minuman yang bener-bener ada. Jadi kalau sebelum ini kan mereka kayak cuma apa ya, parodi gitu ya. Parodi dari Coca-Cola, parodi dari Pepsi. Kali ini dia bener-bener official collaboration bareng sama produk minuman yang beneran ada di Jepang. Dan Bottle Man itu adalah Sisi Leon. Yes, sesuai namanya ini adalah minuman vitamin C. Dan dia berkolaborasi sama minuman vitamin C di Jepang yang namanya Sisi Lemon ya. Ini menarik banget dan ini merupakan Bottle Man seakhir di era Bottle Man pertama yang akan segera kita unboxing sekarang. Jadi langsung aja kita ke unboxing-nya. Let's go! Oke, di depan kita sudah ada Sisi Leon, BOT nomor 27 ya. Ini nomor 28, itu udah Kolamaru DX. Jadi ini Bottle Man terakhir untuk era yang Bottle Man pertama. Nah ini sesuai yang tadi udah aku bilang di intro, ini adalah Bottle Man kolaborasi pertama dengan minuman yang bener-bener ada ya. Di sini ada nih, Sisi Lemon ya. Official Collaboration. Jadi dia bener-bener inspired dari minuman Sisi Lemon ini ya. Dia minuman vitamin C di Jepang gitu. Dan kalian bisa lihat ininya sama banget ya logonya ya. Logo Sisi Lemon sama Sisi Leon. Oke, ini adalah Bottle Man tipe kontrol dan motifnya seperti yang bisa kalian lihat adalah singa dan juga minuman vitamin C. Yang menariknya lagi ini mereka again Japanese and their pun play. Di sini namanya tuh Sisi Leon ya. Sisi Leon, Sisi itu artinya singa kalau di Jepang ya. Jadi, Sisi dan Leon nih. Sama-sama Sisi, singa, Leon, singa. Dan vitamin C, Leon dari Lemon kayak big brain sekali. Kita akan lihat Sisi atasnya. Di sini ada logonya Sisi Leon. Terus di sini kita lihat speknya ya. Main body, armor, tutup botol 1. Terus gimmick utamanya dia adalah Horse Navi Food. Horse Navigation ya. Jadi, dia di kakinya itu kayak ada navigasi gitu buat arahin tembakan kalian mau ke kiri, kanan. Ya, control type. Nih, Horse Navi Food. Tuh, bisa digeser-geser gitu ya. Di belakang ada katalog. Ini produk yang aku tidak akan unboxing dalam waktu dekat ya. Yang ini random booster-nya Bottle Man. Ini dapetinnya agak susah. Dan dia sebenarnya kayak cuma upgrade-upgrade dikit dari Kuala Maru, Aqua Sports, Kyokurok sama satu rare-nya. Tapi, nggak gimana spesial gitu. Jadi, ya itu nanti belakangan lah ya. Kalau misalnya ada chance kita baru unboxing mereka. Terus di sini juga ada... Lumayan menarik ya. Biasa kan di sini tulisannya Bottle Man adalah. Kalau di sini tulisannya Sisi Lemon adalah. Karena dia kan emang official collaboration. Jadi, mereka pastinya promosi minuman Sisi Lemon ini juga. Di sini ada cara mainnya. Ya, suruh tembak tiga gini ya. Kayak Aqua Sports dulu. Cuma di sini gambarnya botolnya pakai botol Sisi Lemon. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita unboxing. It's pre-wack time. Salah ya. Gila, anak 90-an banget cuy. Sisi ada botol main main body-nya. Vitamin C ya. Ini Vita Simin banget sih desainnya. Bener-bener kuning hijau gitu. Kayak Vita Simin ya. Ini armor sama trigger. Terakhir. Pastinya tutup botol ya. Let's... Ini sama persis nih. Tutup botolnya kiri-kanan. Nggak ada beda. Sisi Leon. Sama instruction manual yang stickernya kebalik. Tumben-tumben. Oke, isinya kayak begini. Main body, armor, tutup botol, sticker. Seperti biasa. Kita akan rakit dari main body-nya dulu ya. Aku suka banget translation yellow begini. Ih, cakep banget ya. Dan ini whole parts-nya. Lagi-lagi. Sangat-sangat familiar ya. Dan familiar sama trigger begini. Yes, ini dari skull pistol ya. Again, mereka kayaknya kayak punya standar... Standar nasional. Buat botol main di era setelahnya Kolamaru ya. Jadi kalau yang control type itu dia pake ininya skull pistol base-nya. Terus kalau yang power type dia carepaps. Kalau yang speed type salah fire ya. Atau summits gitu. Kayak ada standarnya lah. Lucu banget. Tapi yang pasti seperti yang udah aku bilang sering ya. Ini mold baru jauh lebih enak daripada yang dulu. Meskipun masih ada ya. Masih ada issue-issue lah. Cuma perbaikan sih. Aduh. Sicileon. Vitamin C. Sumpah, vitasimin sih ini. Ini di Indonesia vitasimin sih. Sumpah. Skull pistol. Eh, salah. Sicileon. Next kita pasang armor-nya dan ini adalah bagian yang cukup menarik ya. Dimana ini yang tadi ku bilang. Apa sih course navifood. Kayaknya pasang di bawah sini ya. Kayak gini. Tinggal diteken aja. Sampai rat. Nah, terus dia tuh kayak kayak bisa geser-geser gitu loh. Bisa arahnya kemana dan ada bar-nya gitu. Oke, kita mau nembak yang di arah jam 1. Berarti kita 3 bar dari kanan atau 4 bar dari kanan. Atau berapa derajat gitu ya. Ini kalian juga bisa oke derajat. Terus untuk armor kepala. Ini keren abis sih. Kita pasang dulu ya. Ini yang modelan standar ya. Masukin, terus dorong ke atas. Nah. Ini fokusnya agak ini ya. Tutup pake moncong singanya. Wow, gahar ya. Sangat sekali sih ini. Tuh, control type again. Disininya ada segitiga kecil ya. Di bagian bawah tangannya. Supaya tembaknya steady. Dan selesai. Sisi Leon sebelum ditempelin stiker. Gila. Ini. Gimiknya menurutku gak gitu penting sih. Kayak kayak bisa geser-geser gini ya. Tapi ya, kita tempelin stiker dulu. Kita lihat jadi sekeren apa dia setelah kita tempelin stiker. Let's go! Oke, ini dia setelah ditempelin stiker Sisi Leon. Secara desain sih menurutku keren banget ya. Temanya singa. Dan buat yang gak tau, aku juga rasiditangnya itu Leo. Jadi, ini menarik buatku. Dan warnanya kuning sangat vitamin C ya. Ini keren banget sih. Terus kalian akan dapat stiker Sisi Lemon gini. Stikernya ini ditulis kalian boleh tempel di mana aja temen-temen. Jadi, ya aku sih iseng tempel di situ ya. Tapi gak harus ditempel di situ. Terus, ini gimmick utamanya. Course Navi Food. Di mana kalian bisa gerakin kayak gini ya. Bisa belok-belok. Yang penting kalian megangin Course Navi Food-nya. Dan dia bisa lepas juga. Kalau terlalu bertemu hangat. Nah, kalau kalian mau pakai Course Navi Food, yang penting itu kalian megangin ininya ya, kakinya ya. Terus kalian puter, dan kalian bisa nembak. Ini yang lumayan menarik. Juga secara bentuk, dia bisa single-handed ya. Dan kalian juga bisa bikin dia lebih steady dengan cara kalian megangnya begini. Yang foot-nya. Terus kalian pakai tangan satunya. Buat muter ya. Kayak gini. Mau ke sana, tembak. Mau ke sana, tembak. Bisa juga. Power sih, ya standar lah ya. Standar control type. Kalau lihat dari sininya sih, biasa aja sih. Jujur, biasa aja. Cuma menang desainnya keren. Dan ya, dia bottom-end official collaboration pertama. Oke, tapi kita akan benar-benar nge-judge dia setelah kita lihat performanya di studio. Let's go! Oke, teman-teman. Sekarang kita akan langsung aja tes kontrol dari si course navigation foot-nya si si Leon ya. Jadi, di depan ada 10 baru target yang ku sebar. Kita akan coba nembak pakai cara yang tadi ya. Kita megang course navinya, terus kita satu tangan lagi, muter di atas sini. Oke. Kita akan coba akurasinya semantap apa ya. Tanpa perlu gerakin si si Leon-nya. Ready, cap. Ball battle. Go! Kita akan coba nembak yang itu dulu ya. Biru yang di sana ya. Oke. Sesuai sasaran, teman-teman. Kita geser lagi dikit. Kita mau ngambil yang putih di belakang. Wow! Mantap sekali. Sekarang yang hitam ya, yang paling depan itu ya. Eh, kurang geser dikit berarti. Kita tahu kalau kita harus geser dikit berarti ya. Nah! Gila, ini benar-benar course navigation foot-nya sangat, ini ya, membantu ya. Kita sekarang akan ngambil yang merah, yang paling kiri. Oke. Kita coba ini ya. Pakai cap-nya nggak dibalik. Kita sekarang coba pakai metal cap yang merah itu. Tembakannya lemah sih. I have to say, tembakannya lemah banget. Harus geser dikit ya, buat yang biru di belakang. Lembakan ya, lemah. Oke. Tinggal tiga lagi. Kita geser lagi ke sana. Ambil dua itu ya. Birunya kena. Kita geser dikit, kena yang putih harusnya. Kena hitam sih, tapi jatuhin yang putih juga. Dan biru yang terakhir. Kita kesanain. Dan. Perfect. Tinggal geser-geser doang kakinya, sumpah. Mantep banget sih. Oke, next-nya kita akan nembak dari agak kanan ya. Tapi kita hanya boleh kenain yang warna hitam, teman-teman. Dengan satu peluru, apakah bisa? Ready cap, wall battle, go! Oke, terus sekarang kita geser course navi foot. Sudah pas kah? Sepertinya sudah. Tiga, dua, satu. Kurang dikit. Berarti dari posisi yang sama, kita mesti geser dikit lagi ya. Oke, satu bar. Kayaknya satu bar cukup. Tiga, dua, satu. Kena ya, cuma nggak jatuh. Kita coba kasih cap biasa ya. Tadi pakai speed cap soalnya. Tidak. Wah. Ini... Akurasi dewa sih. Dibandingin sama yang kemarin, Knight Cavalry sih masih better ini ya. Oke, challenge berikutnya lebih susah lagi, teman-teman. Di mana kita bikin baris memanjang, tapi miring ya. Jadi kita bener-bener harus pakai ini ya nih, course navi foot-nya belokin ya. Supaya kita bisa nembak ke arah sana dengan sangat spesifik. Jadi langsung saja, ready cap, ball battle, go! Oke. Course navigation foot. Keker dulu. Apakah sudah pas? Sepertinya sudah. Kita akan tembak. Satu, dua, tiga. Oh! Hampir cuma nggak jatuh ya. Arahnya sih udah mantep banget ini. Kita akan tembak lagi, teman-teman. Satu, dua, tiga. Is that the way? Hampir ya. Kurang belok dikit. Oke, arahnya sih udah pas ya. Tinggal buka jalan. Harusnya ini kena. Wey! Oh ya, nembaknya kalian jangan ditahan juga, teman-teman. Masih langsung satu jepret gitu. Kalau kalian ngekek-ngek gitu, biasa tembakannya beloknya. Nggak gitu lurus. Mantep sih ini. Not bad. Oke, itu dia teman-teman CC Leon. Gimana menurut teman-teman semua? Kalau menurutku sih, dia control type yang not bad ya. Lumayan oke. Meskipun kayak... Gimana ya? Nah, jujur buat ngalahin course navi footnya kayak begini tuh lumayan lepot. Kayak, kita kalau milingin kayak begini tuh lebih gampang dan lebih cepet loh. Cuma, cuma ya. Memang course navi footnya ini bikin akurasinya lebih spesifik. Karena dia kayak ngubah dikit. Bisa tuh, bisa banget ngubah kayak cuma... Tuk, gitu loh. Selama kalian megang kakinya ini steady ya. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita bandingin sama control type lain ini, kayak misalnya skull pistol atau premium salfire ya. Sama skull pistol menurutku better ini. CC Leon lebih bagus. Skull pistol itu nembaknya terlalu kuat teman-teman. Jadi dia kayak... Lebih kayak power type ya, jujur. Sedangkan kalau premium salfire itu... Ya, bagusan premium salfire sih. Jelas ada harga, ada barang ya. Dia lebih kuat, lebih steady. Dan lebih mantep aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih budget, ya CC Leon. CC Leon ini oke sih. Cuma, again, kayak yang tadi aku bilang, course navi footnya ini makanya repot ya. Kayaknya mau begini-begini tuh repot. Dan jadinya bikin dia gak cocok buat battle yang PvP. Kayak botol target shoot gitu. Atau push botol menurutku dia agak kurang cocok. Apalagi powernya juga gak terlalu ada ya. Jadi dia tuh cocoknya memang pake buat ya modelan challenge-challenge gitu. Kayak kamiwaza challenge. Pake CC Leon bagus. Karena kalian punya time buat ngeker pelan-pelan gitu loh. Oke, oh ternyata tadi salah dikit. Aku harus miringin sedikit. Aja ke kiri atau sedikit aja ke kanan. Nah, itu cocok banget. Nah, jadi menurutku CC Leon ini salah satu botol men yang just okay. Kayak kalian mau punya bot koleksi bagus. Kalau kalian gak punya juga gak apa-apa. Bukan yang wajib banget. Tapi secara desain memang keren abis ya. Aku suka banget desainnya. Dan ya, ini adalah penutup untuk botol men sebelum masuk ke RADX. Habis ini kita break botol men sebentar. Habis itu baru kita segera unboxing yang RADX. Oke? Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya gak ketinggalan kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes. Signing out.